Ketegangan terjadi di salah satu kantor pengembang di Palembang saat pengunjuk rasa dilarang masuk kantor tersebut. Adu mulut meredah setelah polisi dari Polsek Seberangguludua Palembang menenangkan dua belah pihak dan meminta agar mereka melakukan pembicaraan di dalam kantor. Ya baik tadi dari Anda sempat sedikit jadi kesalahpahaman antara pendemo dengan pendeksi kawan tapi pada akhirnya sudah kami mediasi dan akhirnya sudah mencapai sepakat sehingga situasi tetap kondusif aman dan saat ini untuk aksi demo sudah selesai karena sudah terjadi kesepakatan. Unjuk rasa digelar sebuah lembaga konsultasi dan bantuan hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Palembang bersama warga yang menuntut pihak pengembang mengembalikan tanah warga yang diduga diserobot untuk pembangunan sebuah rumah sakit. Pengunjuk rasa menceritakan tanah yang dibangun rumah sakit di Jakabaring merupakan milik seorang warga, Zakaria, dan memiliki surat hak milik sejak 1978. Namun tahun 2018 pengembang mengklaim tanah tersebut dan mendirikan rumah sakit. Warga mengaku sudah melaporkan hal itu ke Polda Sumsel namun masih mandet. 2018 dulu sudah sempat dilaporkan. Namun hal itu sampai detik ini tidak ada proses lebih lanjut. Karena kami tahu, kami duga itu ada Jenderal Bintang 1 yang intervensi dalam kasus ini. Kami sudah mengantungi namanya dan kami akan buka itu. Jenderal Aktif. Jenderal Aktif. Karena begini, kemarin kami sempat bertemu dengan pihak kepolisian, itu sempat menahan kami untuk tidak aksi. Ini perintah Jenderal Bintang 1. Tidak bisa saya sebutkan namanya. Nanti akan kita viralkan nanti di kemudian hari ini. Pengembang meminta warga untuk menempuh jalur hukum. Pak Miti sendiri punya surat hak tahun berapa, Pak? Kita sertifikat. Sertifikat. Ya, dari tahun berapa, Pak? Kalau tahunnya kita, saya kan ceritanya sudah lama kan. Kita tidak juga melihat data kita. Tapi yang jalan kita sudah sertifikat. Itu luasnya berapa luas? Luas, Pak. Kalau tanahnya, Pak. Banyak. Banyak tahunnya di Ermina itu sampai Kopi Mall itu kan banyak tanahnya. Kita tidak begitu paham berapa luasannya. Pengunjuk rasa membubarkan diri usai dialog dan mediasi dengan pengembang di kantornya. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.